Babak baru peperangan Ukraina-Rusia dimulai. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis 30 Mei 2024 akhirnya mengizinkan Ukraina menyerang wilayah Rusia menggunakan senjata buatan negeri pamansam. The New Times mengabarkan bahwa hal ini menjadi pertama kalinya seorang Presiden Amerika memberi izin sebuah negara menyerang pusat komandu, pangkalan rudal, dan senjata secara terbatas ke wilayah negara musuh yang memiliki senjata nuklir. Dengan demikian, sistem pertahanan udara sumbangan Amerika dengan daya jelajah tinggi tercepat, Patriot dan Himas sah ditembakkan ke wilayah Rusia. Keputusan Biden tersebut dilakukan setelah adanya desakan dari sejumlah pejabat Amerika dan para sekutunya di Eropa. Meski demikian, pejabat gedung putih mengatakan bahwa kewenangan menyerang Rusia tersebut dilakukan hanya untuk membela diri. Saat ini, serangan masif Rusia mendesak pasukan Ukraina yang terus mundur di wilayah Harib, kota terbesar kedua di Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky meminta diberi kewenangan menyerang Rusia untuk menindingi Harib dan sekitarnya. Pasalnya pasukan Ukraina telah kepayahan diserang oleh pasukan Vladimir Putin dengan jumlah personel dan senjata yang lebih banyak. Rusia juga menggunakan penyerangan udara yang sulit diantisipasi oleh Ukraina. Ratusan drone, roket, dan rudal diluncurkan setiap hari di wilayah Donpas. Di dalam gedung putih, pertimbangan Biden dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh sekelompok kecil pembantunya. Namun, The New York Times mengungkapkan pekan lalu bahwa Menteri Luar Negeri, Antony Blinken, baru saja kembali dari perjalanan serius ke Kiev dan secara pribadi mengatakan kepada Presiden bahwa larangannya selama 27 bulan terhadap penembakan senjata Amerika ke wilayah Rusia, kini menempatkan sebagian dari Ukraina dalam bahaya. Rusia katanya mengeksploitasi larangan Presiden dan melancarkan serangan terus-menerus dari tempat yang aman di dalam perbatasan Rusia. Sebelumnya, pemimpin Perancis dan Jerman mengatakan bahwa Ukraina harus diizinkan menggunakan senjata mereka menyerang sasaran di Rusia. Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Selasa, Presiden Perancis Emmanuel Macron telah merelakan senjata bantuan mereka termasuk rudal jarak jauh ditembakan ke wilayah negeri invader tersebut. Macron mengatakan bahwa Ukraina punya hak membela diri. Namun Macron menambahkan bahwa mereka tidak boleh membiarkan Ukraina menyerang sasaran lain di Rusia, termasuk sasaran sipil atau militer lainnya. Sementara, Olaf Scholz menggemakan komentar Macron dan mengatakan bahwa Ukraina diizinkan untuk mempertahankan diri setelah mereka menghormati persyaratan yang diberikan oleh negara-negara pemasok senjata, termasuk Amerika Serikat dan hukum internasional. Menurutnya, Ukraina memiliki segala kemungkinan berdasarkan hukum internasional atas apa yang dilakukannya itu harus dikatakan secara eksplisit. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia